Seorang perempuan berinisial NF, warga kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan seorang pria dewasa di depan rumah miliknya. Pamer kemaluan yang dilakukan pelaku kepada korban dilakukan selasa 19 November 2019, sekitar jam 5 pagi saat korban akan membersihkan rumahnya. Sebelum kejadian itu terjadi, sekitar jam setengah 5 pagi korban keluar rumah untuk membersihkan teras rumah depan karena tidak membawa peralatan korban kembali ke dalam rumah. Pada jam tersebut, pelaku pamer kemaluan itu belum ada. Setelah keluar kembali, pelaku sudah ada di seberang jalan, tepatnya di depan rumahnya. Korban tidak menaruh curiga kepada pelaku karena diketahui hari mulai pagi, Selain itu, di jalan tersebut banyak kendaraan yang melintas. Sesaat membersihkan teras rumah, pelaku memanggil korban dengan sebutan teh dan teteh. Karena panggilan teh dan teteh itu tidak digubris korban, akhirnya pelaku mendatangi korban dan diam di depan pagar. Merasa ada yang memanggil, korban langsung melihat pelaku. Tidak lama dari itu, pelaku sudah melorotkan celana training merah miliknya dan memperlihatkan kemaluan di hadapan korban. Korban berteriak dan pelaku langsung kabur melarikan diri dengan motor miliknya. Terima kasih telah menanggung, dia pernah menanggung kerja, dia pakai selanjutnya. Jadi bagaimana dan bagaimana? Jadi tadi itu jadanya hari ini pukul 5 subuh, lebih 5 menit tepatnya. Jadi awalnya kan, tapi biasanya kalau misalnya setengah lima sampai pagi-pagi itu kan beres-beres di rumah. Nah, tidak tahu, tadi itu tadi pas saya keluar, setengah lima itu belum ada orang itu. Tiba-tiba, saya pas jam lima, jam lima keluar, sudah ada motor itu kan. Terus dia itu arahnya dari arah, bukan dari arah jalan raya. Nah, pas sudah kayak ngeliatin gitu kan motornya, si orangnya juga ngeliatin. Nah, dia manggil, teteh, teteh. Cuma sama aku enggak digugurin. Nah, udah lama-kelamaan dia manggil dong, manggil makin kayak, Teteh, teteh. Ngedeket gitu? Ngedeket gitu kan, ke pintu, ke pager rumah. Tiba-tiba pas aku lihat, dianya udah kayak telanjang aja gitu. Ngebukain celana ya? Iya, dia kayak ngebukain celananya full gitu. Nggak tahu dia mau ngapain, dia kayak. Habis itu gimana, ke? Tiba-tiba itu kan akunya teriak, bilang mama, tapi nggak ada yang denger, nggak keluar. Terus kayak gitu, dianya kabur, akunya masuk rumah. Langsung nyerita ke mama karena memang udah keluar. Teteh, dengan kejadian ini gimana, Teteh? Takutlah? Teteh, aku seluruh hidup, baru kejadian tuh. Takut tuh? Dia trauma, nyampe sekarang juga kayak masih lemas, takut gitu kan, takut keulang lagi. Orangnya takut dia, apalagi dia tahu rumah aku, kayak nggak mau aja. Ini sih, udah dilaporin ke polisi? Iya, tadi juga, sebetulnya tadi lapor dulu ke desa, udah itu alhamdulillah, dari temen-temen yang lain juga ngebantu. Terus, alhamdulillah dari konsep juga udah mulai menggunakan detail yang ada. Jadi, ciri pelakunya apa tuh, Teteh? Iya, yang aku ingat, satu dia pake motor PCF warna putih. Matic ya? Iya, dia pake Matic. Yang kedua, dia itu pake helm Honda, yang polos itu kan, yang dia pake helm Honda, yang hal gitu. Wajahnya gimana? Wajahnya aku nggak tahu, karena dia tuh pake buff, dan buffnya itu kayak corak army. Corak army, dia tuh pake jaket kulit warna hitam. Jadi tertutup juga? Iya, tertutup banget orangnya, karena jangan lupa. Terus, dia tuh pake celana training warna merah. Terus, yang aku ingat lagi, tinggi, tinggi orangnya, tapi nggak gendut. Dia tuh rempeng gitu orangnya. Jadi dia nggak gendut. Iya, dia pake kulit. Sampai jumpa di video selanjutnya.